Intro Luar biasa Luar biasa Imam Syafi'i Tahu ibunya Imam Syafi'i waktu berpisah dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Palestina Tahun 150 Hijriah Pindah beliau ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Irak, keliling, ke Yaman Beliau keliling menuntut ilmu Wafat 204 Hijriah di Mesir, di Cairo Awal beliau keluar menuntut ilmu, berpisah dengan sang ibu Ayahnya sudah meninggal dunia Kata Imam Syafi'i, usianya masih 7 tahun waktu itu Usia 7 tahun, sudah melakukan perjalanan mandiri menuntut ilmu 7 tahun Ketika berpisah, Imam Syafi'i sebagai seorang anak yang masih usia, masih belia, masih muda Wajar Mengatakan, wahai ibu, kira-kira saya belajar ini, kalau ada waktu libur, saya boleh ketemu Kalau kita di zaman sekarang, setahun sekali, Ramadan pulang Apa jawaban sang ibu? Tidak perlu, wahai anakku Nanti kita ketemu di Yomil Qiyamah Saya sudah wakafkan dirimu untuk menuntut ilmunya Allah SWT Jadi Imam Syafi'i Namun pada akhirnya, beliau bertemu juga dengan ibunya di dunia Kenapa? Imam Syafi'i ini menepati janji Tidak berani ketemu dengan ibunya Karena ibunya sudah menyatakan, nanti dia memiliki Yomil Qiyamah Baru bertemu Terkecuali ada izin dari sang ibu Baru beliau ketemu Beliau sudah menahan rindu kepada sang ibu Sang ibu pergi ke kota Makkah al-Mukarrama Cerita kronologis Kenapa bisa Imam Syafi'i bertemu dengan sang ibu Padahal sudah ada perjanjian bertemu di hari kiamat Sang ibu masuk ke Masjid al-Haram Di situ banyak halakau, halakau Banyak kumpulan majlis Kemudian di tengah-tengah itu ada ulama yang mengajar Setiap halakau di zaman tersebut Sang ibu dari Imam Syafi'i ini mendengar Setiap ulama selalu menyebut nama Ini berkata guru kami Muhammad bin Idris Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris Ulama yang di sana juga mengatakan Berkata guru kami Muhammad bin Idris Sang ibu bilang Muhammad bin Idris Mesti punya anak namanya Muhammad bin Idris Tidak mungkin, masa anak saya disebut-sebut namanya Di kalangan para ulama Seluruh halakau menyebut Imam Syafi'i Imam Syafi'i Karena beliau menjadi bintangnya ulama di zaman itu Komplik semua Akhlaknya, ibadahnya Membaca Al-Qur'annya Beliau itu salah satu ulama yang suaranya indah Membaca Al-Qur'an Sampai diriwayatkan ketika beliau membaca Al-Qur'an Para ulama yang hadir ada diantara mereka Menangis sampai berhuling-huling Satu halakau Muhammad bin Idris mengatakan begini Muhammad bin Idris Maka sang ibu menunggu sampai selesai mengajar Penasaran siapa si Muhammad bin Idris Yang selalu disebut-sebut oleh para ulama Selesai mengajar Ulama tersebut didatangi oleh sang ibu Dari Imam Syafi'i Bertanya Saya punya anak Dulu menunjuk ilmu dari usia masih belia Namanya juga Muhammad bin Idris Itu yang kalian maksud Muhammad Idrisnya siapa? Al-Syafi'i Disebutkan Lahir disini-disini Itu guru kamu Sang ibu menangis Itu anakku Sekarang katakan kepadanya Bahwa sang ibu Daripada ibunya Imam Syafi'i Sudah siap menemuinya Sekarang sudah waktunya Disampaikan informasi ini lewat surat Maka Imam Syafi'i pun Beliau dengan kerinduan Datang Ingin menemui sang ibu Dari Yaman beliau waktu itu Beliau dari Yaman Itu banyak sekali murid-muridnya Memberikan hadiah kepada beliau Sehingga unta-unta itu Berisikan harta-harta yang berlimpah Dipikul tuh Dengan murid-muridnya Niat pertama Imam Syafi'i Ingin membahagiakan Sang ibu Ini harta Mau diberikan kepada ibu Pasti bahagia nih Sang ibu Berfikir Imam Syafi'i Ibunya senang Mengizinkan bertemu dengannya Karena sudah sukses Secara Finansial Secara ekonomi Makanya Imam Syafi'i Membawa harta yang berlimpah Diberikan oleh sang murid Yang banyak di kota Yaman Di negara Yaman Pada waktu itu Tradisi Yang ada di zaman tersebut Sebelum datang Mereka membawa Utusan terlebih dahulu Untuk menyampaikan pesan Bahwa Imam Syafi'i Sudah sampai disini Agar pemilik rumah Sudah siap-siap Maka utusan ini Datang menghampiri Ibunya Imam Syafi'i Mengatakan Putramu Sudah berada di tempat ini Disebutkan Sang ibu sudah bahagia Rapikan rumah Menanti anaknya Yang puluhan tahun Tidak bertemu Imam Syafi'i Sudah gembira Dapat utusan itu Kembali mengatakan Wahai Imam Syafi'i Ibumu Sudah menanti Kedatanganmu Kemudian Imam Syafi'i Mengirim lagi pesan Risalah Mengatakan Katakan kepada ibuku Aku membawa Harta yang berlimpah Ibunya menjawab Sampaikan kepada Putraku Syafi'i Kalau dia membawa Harta Walaupun hanya Satu Koin Dinar Atau dirham Saya haramkan Dia masuk Mulai itu Dia masuk Mulai itu Seluruh hartanya Harus sudah habis Dia sedekahkan Baru bisa bertemu Dengan Masya Allah Kayaknya Imam Syafi'i Tidak langsung ketemu Sang ibu Dibuat kemah Fakir miskin Yang ada Kumpul semuanya Beli bagikan Sampai habis Itu harta Baru bisa bertemu Dengan Guru ibunya Alimam Syafi'i